Di kedalaman tanah spiritual ribuan mil jauhnya dari Dojo Feng Hao, tiga aura kuat berkumpul. Mereka berubah menjadi tiga sosok dan melihat ke arah Dojo di luar tanah spiritual. Seorang lelaki tua, seorang lelaki parubaya, dan seorang lelaki muda. Salah satu lelaki tua keriput itu berkata, saya sudah menyelidikinya. Di antara semut-semut rendahan ini, ada seseorang bernama Feng Hao. Tampaknya dia adalah pemimpin mereka. Pemuda berwajah pucat itu tidak bisa menahan cibiran. Semut layak disebut pemimpin. Raja Ilahi Ji benar, mereka hanyalah sekelompok semut. Bukankah seekor anjing besar baru saja memprovokasi Raja Ilahi dan dipukuli hingga ia melarikan diri. Raja Ilahi parubaya lainnya juga tidak bisa menahan tawa. Ketiganya adalah eksistensi yang cukup bergensi di antara makhluk primordial. Kali ini, mereka bertiga datang dengan membawa kehendak makhluk primordial dari wilayah masing-masing. Selama periode waktu ini, semua orang hidup terlalu suram. Terutama mereka yang mengaku sebagai murid Dojo Feng Hao. Mereka praktis memperlakukan mereka sebagai mitra tanding. Namun, mereka tidak dapat membunuh mereka. Karena Raja Mereka yang tidak kompeten sebenarnya mengatakan bahwa manusia ini terlalu kuat. Mereka bahkan mencapai semacam kesepakatan agar tidak mudah pecah konflik. Mereka bisa memberi mereka pelajaran, tapi mereka pasti tidak bisa mengambil nyawanya. Mengenai hal ini, banyak makhluk primordial yang merasa terlalu cemberut. Karena itu, mereka diam-diam menghubungi tiga Raja Ilahi Agung dan memilih mereka sebagai Raja Baru. Mereka harus melampiaskan amarahnya kepada mereka. Dengan demikian, tiga Raja Ilahi berkumpul di sini. Mereka bersiap untuk membahas masalah penaklukan. Apa yang ada dalam pikiran kedua Raja Ilahi? Tanya Raja Ilahi muda. Raja Ilahi yang tua berkata dengan suara yang dalam, jangan sampai mereka lengah. Biarkan mereka mengerti, ini adalah domain kami. Mata Raja Ilahi Parubaya itu gelap. Bunuh semua pria dan tangkap semua wanita. Bantu aku mengembangkan teknik pamungkas. Raja Ilahi muda dan Raja Ilahi tua memandang Raja Ilahi Parubaya dengan jijik. Dasar orang cabul tua, dia masih memiliki rasa ini setelah bertahun-tahun. Namun, pada saat ini, beberapa aura mendekat. Ketiga Raja Ilahi yang agung semuanya melihat ke arah aura. Raja Ilahi muda segera tertawa. Sepertinya orang yang melarikan diri itu meminta bantuan. Raja Surgawi Parubaya tertawa sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, menarik. Anjing besar ini memberinya cara untuk hidup, tetapi ia tetap mati. Yang paling penting, ia bahkan menyebabkan sekelompok orang mati. Gatking muda itu menjulurkan lidahnya dan mengjilat bibirnya yang agak pecah-pecah. Dia berkata, Sudah lama sekali aku tidak bertarung sepuasnya. Kuharap ada sedikit kejutan. Tinggalkan beberapa untukku. Setiap orang punya bagian. Haha. Ketiga Raja yang saleh-saling memandang dan tertawa. Sementara itu, pada saat ini, Anjing Hitam Besar memimpin Feng Hao dan yang lainnya dengan mengikuti auranya. Mungkin kelebihan Anjing Hitam Besar lainnya tidak terlalu menonjol, tapi kemampuannya mendeteksi aura sangat luar biasa. Bahkan dari jarak ribuan mil, ia masih bisa mencium bau busuk musuhnya. Terlebih lagi, itu adalah musuh yang hampir merenggut nyawanya. Anjing Hitam Besar, Feng Hao, dan yang lainnya berhenti 400 meter dari tiga Raja Ilahi Agung. Anjing Hitam Besar itu mengangkat kakinya dan menunjuk ke arah pemuda berkulit putih itu. Dia memamerkan giginya, dan berkata, Itu dia. Dia hampir merenggut nyawaku dengan cambuk. Dia bahkan mengatakan dia ingin membunuh semua orang yang memasuki tanah roh. Yang Jian menatap tajam ke arah Raja Ilahi Muda itu dengan marah. Yang dia inginkan hanyalah menginjak-injak Raja Ilahi Muda itu. Ia bahkan berani menindas anjingnya. Namun, Yang Jian juga sangat jelas bahwa dia bukanlah tandingan Raja Ilahi Muda dalam kondisinya saat ini. Di sampingnya, ekspresi Feng Hao sangat tenang. Dia memandangi tiga Raja Ilahi yang agung seolah-olah dia sedang melihat beberapa anak teka. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Mereka terlalu lemah. Tatapan bocah itu sangat menghina, Raja Ilahi Muda itu mengerutkan kening. Raja Dewa Muda mengerutkan alisnya. Dia tidak menyukai lawan yang tampak setampan dia memandangnya dengan jijik. Dia segera mencibir dan berkata, Kamu cukup menarik, anjing kecil. Kamu benar-benar menyebabkan begitu banyak orang mati. Sial, kau sudah mati. Anjing hitam besar itu berkata dengan garang. Bagaikan kucing yang ekornya diinjak, seluruh bulu di tubuhnya berdiri tegak. Feng Hao memandang Raja Ilahi Muda itu, dan berkata, Tingkat kultifasimu tidak tinggi, tetapi kamu cukup berani. Kamu mengancam akan membunuh semua orang. Raja Ilahi Muda sangat marah pada saat itu, dan dia berkata, Apakah kamu meremehkan Raja Ilahi ini? Tahukah Anda siapa Raja Ilahi ini? Feng Hao berkata, Jangan beri aku itu. Kaisar ini tidak peduli siapa kamu. Hari ini, bahkan jika kamu adalah seekor naga, kamu harus berbaring. Dengan baik, dengan baik. Di sampingnya, Raja Surgawi Tua mulai bertepuk tangan sambil tersenyum, dan berkata, sungguh nada yang arogan. Kamu berani, anak muda, tahukah kamu bahwa tadi, kami berencana membiarkan jenazahmu tetap utuh, tapi sekarang. Bang! Telapak tangan Raja Ilahi Tua itu sudah setengah jalan, dan dia bahkan belum selesai berbicara ketika kedua tangannya langsung meledak tanpa alasan. Mereka berubah menjadi awan kabut darah. Ah! Raja Ilahi Tua tiba-tiba berteriak kesakitan, wajahnya yang penuh kerutan tiba-tiba menjadi pucat. Raja Ilahi Tua, Raja Ilahi Muda dan Raja Ilahi Parubaya tercengang pada saat itu. Tubuh mereka tiba-tiba mulai gemetar tak terkendali. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang diam-diam bergerak? Ada penyergapan. Wajah Raja Ilahi Tua itu pucat pasi, dan seluruh kepalanya pusing. Baru saja, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia merasakan lengannya menjadi dingin, dan kemudian kedua tangannya berubah menjadi awan kabut darah. Yang Jian, Sun Wukong, dan Raja Iblis Banteng serta yang lainnya tercengang saat itu. Ini yang dilakukan Feng Hao. Kapan? Apakah dia secara langsung memotong lengan pembangkit tenaga listrik guru ilahi tanpa bergerak? He he. Feng Hao memandang Raja Ilahi Tua dengan senyuman dingin, dan berkata, jika bukan karena ingin memberimu pelajaran, kamu pasti sudah mati sekarang, dan bukan hanya lenganmu. Berdengung. Sosok Raja Ilahi yang lama tiba-tiba bergetar, dan kepalanya berdengung. Mendengar arti kata-kata ini. Orang yang menghancurkan lengannya tanpa suara adalah pemuda di depannya ini. Raja Ilahi Muda berkata dengan suara rendah, siapa yang ingin kamu takuti? Raja Ilahi ini akan mengambil nyawamu. Desir. Raja Ilahi Muda tiba-tiba memahami kehampaan, dan cambuk ilahi yang diliputi cahaya gelap digenggam di tangannya. Dia mencambuk-cambuknya ke dalam kehampaan, dan suara keras segera terdengar, dan retakan muncul di kehampaan. Namun, pada saat retakan muncul di kehampaan, Feng Hao mengarahkan jarinya ke dahi Raja Ilahi Muda. Bisa. Sebuah lubang langsung muncul di dahi Raja Ilahi Muda. Eh. Sosok Raja Ilahi Muda tiba-tiba menegang. Kemudian, dia merasakan kelopak matanya menjadi sangat berat, dan mau tak mau dia ingin tertidur. Pada saat ini, suara bingung dan jengkel anjing hitam besar itu juga terdengar di samping telinganya. Aku masih ingin menenggelamkannya di kandang babi. Kaisar Angin, kenapa kamu membunuhnya dengan satu jari? Aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Aku benar-benar mati. Hati Raja Ilahi Muda bergetar. Kemudian, kepalanya dimiringkan, dan dia jatuh dari kehampaan. Senang rasanya memiliki seorang teman yang datang dari jauh. Namaku Siabufan, Raja Ilahi Utara dari Tanah Roh. Atas nama semua makhluk hidup di utara, aku berjanji setia padamu. Raja Ilahi Parubaya melihat salah satu dari dua Raja Ilahi Agung telah mati dan yang lainnya lumpuh dalam sekejap. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui betapa kuatnya teknik ini? Dia segera berlutut di kehampaan, dan dia sama salihnya dengan orang yang beriman. Raja Ilahi yang lama bahkan lebih tercengang. Baru saja, siapa yang mengatakan bahwa semua pria harus dibunuh, dan semua wanita harus ditangkap untuk membantunya mengembangkan teknik ilahi? Sudah berapa lama? 3622. Raja Ilahi yang lama tercengang. Sun Wukong, Raja Iblis Banteng, dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Anjing hitam besar itu agak tercengang. Ini kemungkinan besar adalah orang yang kejam yang memahami pepatah, orang bijak tunduk pada keadaan. Orang biasa sebenarnya tidak bisa melakukan ini. Raja Ilahi Parubaya menoleh untuk melihat Raja Ilahi Tua yang telah kehilangan kedua tangannya, dan berkata, beraninya kamu. Jika kamu tidak berlutut sekarang, kapan kamu akan melakukannya? Ah, oh. Raja Ilahi yang lama ketakutan. Bagaimanapun, Raja Ilahi muda itu dibunuh oleh jari Feng Hao di udara. Bahkan jika Feng Hao tidak membunuhnya, siapa yang dapat menjamin bahwa Feng Hao tidak akan mengambil tindakan nanti? Ini bukan lelucon, jadi hal yang mendesak adalah memohon belas kasihan dan berjanji setia. Saya adalah Raja Ilahi Barat dari Tanah Roh, dan berjanji setia kepada. Sebelum Raja Ilahi yang lama selesai berbicara, Lin Yu sudah melambaikan tangannya dan berkata, Kaisar ini menolak kesetiaanmu. Ini. Raja Ilahi Tua itu tercengang, dan wajahnya sedikit memerah. Feng Hao sebenarnya menolaknya. Feng Hao menggelengkan kepalanya, dan berkata, lenganmu patah, dan kultifasimu hilang. Kaisar ini ingin kamu berjanji setia pada apa? Raja Ilahi yang lama. Dia ingin menangis tetapi tidak menangis. Ini juga bukan hasil yang ingin dilihatnya. Jika Feng Hao tidak melumpuhkan lengannya, dia akan tetap menjadi Raja Ilahi. Feng Hao kemudian memandangi anjing hitam besar itu, dan berkata, Apakah kamu puas dengan hasil ini? Ekor anjing hitam besar itu bergoyang-goyang dengan penuh semangat, dan dia menganggupkan kepalanya berulang kali sambil berkata, Puas. Sangat puas, terima kasih banyak, Kaisar Angin. Yang Jian juga mengepalkan tinjunya sebagai rasa terima kasih. Anjing hitam besar sangat bangga akan hal ini. Bahkan Kaisar Angin pun membela dirinya. Kehormatan seperti ini tidak diberikan kepada orang biasa. Pada akhirnya, akhir yang diberikan Feng Hao kepada Raja Ilahi Lama dan Raja Ilahi Parubaya adalah memberitahu mereka tempat mereka. Untuk menjaga wilayahnya masing-masing. Mengenai hal ini, Raja Ilahi Parubaya menangis bahagia, merasa seolah-olah dia telah selamat dari bencana, dan hampir menangis. Raja Ilahi yang lama agak tercengang. Orang ini sudah lumpuh. Bagaimana dia bisa menjaga wilayahnya? Feng Hao sebenarnya tidak berminat untuk peduli dengan akhir dari Raja Ilahi Lama dan Raja Ilahi Parubaya. Mereka hanyalah dua semut. Dia tidak punya banyak waktu untuk mengkhawatirkan jalan mereka. Namun, ketika Gatking Parubaya bertanya kemana Feng Hao dan yang lainnya pergi, dia memperingatkan kelompok Feng Hao dengan tegas untuk tidak menjelajah ke kedalaman kabut. Dalam kata-kata Raja Dewa Setengah Baya, ada ahli dari alam luar di sana, dan masing-masing dari mereka adalah Raja Dewa. Tapi dengan sangat cepat, Raja Ilahi Parubaya tersedak roti dan tetap diam untuk waktu yang lama. Karena, betapa menakjubkannya seorang Raja Dewa, bukankah dia masih terbunuh oleh jari Feng Hao? Mengerikan sekali. Feng Hao tersenyum sambil menatap Nian Godly King. Dia merasa orang ini cukup menarik. Namun, Feng Hao tidak terlalu memperhatikannya. Dia melewati Spirit Lane bersama Goku dan yang lainnya dan langsung menuju ke kedalaman area berkabut. Sepanjang jalan, kelompok Feng Hao juga menemukan beberapa makhluk kuno yang bodoh. Tapi hasilnya adalah sebelum makhluk hidup purba ini bisa naik ke udara dan membuat keributan, mereka akan segera bersembunyi dan gemetar ketakutan saat merasakan aura Feng Hao. Feng Hao tidak berniat membunuh semua makhluk hidup kuno ini. Selama mereka tahu tempatnya, dia bisa memberi mereka jalan keluar. Mungkin ketika pasukan Raja Iblis menyerbu di masa depan, makhluk hidup kuno ini juga akan membantu. Tentu saja, mereka juga bisa ditusuk dari belakang. Namun, Feng Hao masih menyimpan sedikit harapan bagi makhluk hidup kuno ini. Jika mereka benar-benar bodoh, maka, dia tidak keberatan membunuh mereka semua. Kelompok itu menyerbu ke dalam kabut dengan cara yang kuat, menakuti makhluk hidup kuno di negeri roh hingga setengah mati. Banyak makhluk hidup purba pergi ke tempat itu, tetapi tidak satupun yang kembali hidup. Dikatakan bahwa selain ahli dari alam luar, banyak juga ahli asli. Semuanya adalah orang-orang kejam yang bisa terbang ke surga dan menyelam ke dalam bumi. Setelah melewati Spiritland, ada kabut tak terbatas yang bahkan guang tidak bisa lewati. Tidak ada yang tahu apa yang akan mereka hadapi di masa depan. Tentu saja, Feng Hao adalah pengecualian. Hanya saja saat dia keluar dari kabut sebelumnya, dia tidak mengalami bahaya apapun. Seolah-olah Spiritland di Spiritland adalah sebidang tanah abadi yang menunggu untuk dikembangkan. Pada saat ini, Feng Hao, Goku, dan yang lainnya tiba di Spiritland di Spiritland. Kelompok itu tidak berhenti sama sekali dan memasuki kabut. Ketika Feng Hao dan yang lainnya memasuki kabut, beberapa makhluk hidup kuno muncul dan menggelengkan kepala. Ini sudah berakhir. Ya, bisakah orang biasa memasuki Spiritland of the Spiritland? Kemungkinan besar mereka semua akan dikuburkan, dan Feng Hao tidak terkecuali. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Semua orang tahu betapa kuatnya Feng Hao. Jangan memprovokasi orang-orang gila di dojo. Kelompok makhluk hidup purba bersembunyi lagi. Mereka bukan orang lemah dan tentu saja mengetahui banyak perbuatan Feng Hao. Istilah, tanah roh, digunakan untuk menggambarkan periode tertentu. Misalnya, era primordial digunakan untuk menggambarkan saman dahulu kala. Namun, Spiritland dari Spiritland disebut Spiritland. Bisa dibayangkan bahwa negeri ini sungguh luar biasa. Kabutnya sangat tebal. Setidaknya, Feng Hao, Goku, dan yang lainnya terbang selama beberapa jam sebelum melewati kabut. Saat mereka melewati kabut, seluruh dunia berubah. Spirit Ki menyerang hidung mereka dari pegunungan megah dan punggung bukit terjal. Spirit Ki bahkan terlihat mengalir antara langit dan bumi. Itu sudah menjadi keberadaan yang nyata. Ini. Ya Tuhan. Bola mata Goku, Raja Iblis Banteng, dan yang lainnya hampir keluar. Mereka datang dari berbagai dunia, dan Spirit Ki di sana sudah sangat berlimpah, tetapi dibandingkan dengan Spirit Ki di depan mereka. Itu tidak ada bandingannya. Little Black dan Little Ball awalnya berbaring di bahu Feng Hao dan tidurnya nyanyat, tetapi pada saat ini, hidung mereka bergerak-gerak dan mereka dibangunkan secara paksa oleh Spirit Ki. Kedua orang yang berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau itu langsung terkejut. Bagi mereka, ini hanyalah surga. Go, dia terlalu hebat. Anjing hitam besar itu tercengang. Air liur menetes dari sudut mulutnya, dan bola matanya berwarna hijau mengkilat. Yang Jian juga terkejut. Spirit Land of the Spirit Land memberinya perasaan bahwa dia telah datang ke negeri Dongeng. Saya tidak merasakan apapun saat berada di langit sebelumnya, tapi sekarang saya sadar. Ini bukan tempat biasa. Feng Hao tergerak. Siapa yang tahu keberadaan mengerikan seperti apa yang muncul di tempat seperti itu? Faktanya, Feng Hao punya perasaan. Bahwa tempat ini semakin dekat dengan kristal ilahi. Kalau tidak, dari mana datangnya Spirit Ki yang menakutkan ini? Feng Hao menggunakan Divine Telekinesisnya untuk mencoba melihat dunia ini, tetapi dia menemukan bahwa Divine Telekinesisnya sedikit tertekan. Itu tidak bisa mencapai seribu mil. Namun, dalam rentang waktu beberapa ratus kilometer yang singkat ini, Feng Hao merasakan keberadaan makhluk hidup. Namun, aura makhluk hidup ini sedikit lemah. Ayo pergi. Feng Hao berpikir sejenak, lalu langsung terbang ke arah di mana dia merasakan makhluk hidup. Goku dan yang lainnya segera mengikuti. Ketika Feng Hao muncul di tempat dia merasakan makhluk hidup, dia benar-benar tercengang. Sebenarnya ada tiga atau empat orang di darat yang terluka parah. Tidak, tepatnya. Mereka adalah makhluk hidup primordial yang terluka parah. 3.623 Tunggu sebentar lagi dan kita akan bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Beberapa makhluk hidup purba mengertakan gigi dan bertahan. Namun, dalam kondisi mereka saat ini, mereka mungkin perlu beberapa hari untuk berjalan beberapa ratus kilometer. Siapa yang menyarankan memasuki negeri kabut untuk melihatnya? Makhluk hidup purba dengan lengan yang hilang memandang makhluk hidup lainnya dengan dingin. Dia sangat menyesal saat ini. Jika dia tidak pemarah dan mengikuti orang-orang ini ke tanah primordial, dia tidak akan berakhir seperti ini. Tiba-tiba, salah satu makhluk hidup purba berkata, ada orang di sini. F.C., mereka ada di sini. Tiga makhluk hidup purba lainnya putus asa. Mereka sudah berlari selama beberapa hari dan berjalan beberapa ratus kilometer. Jika mereka masih tertangkap, mereka mungkin akan mati di tempat. Tidak, mereka dari dunia luar. Kata makhluk hidup purba. Pada saat ini, beberapa makhluk hidup purba menghela nafas lega. Pada saat yang sama, mereka merasa surga tidak ingin mereka mati. Namun, ketika Feng Hao, Sun Wukong, dan yang lainnya turun dari langit, empat makhluk hidup purba, yang penuh luka dan memar, tercengang. Feng Hao dan yang lainnya bukanlah makhluk hidup purba. Mereka adalah manusia biasa. Feng Hao memimpin kelompok itu dan mendarat di samping makhluk hidup purba yang terluka. Beberapa makhluk hidup purba sangat keras kepala dan tidak mengeluarkan suara. Feng Hao berkata, apakah kamu ingin hidup atau mati? Beberapa makhluk hidup purba terdiam. Bukankah mereka merangkak jauh-jauh ke sini untuk memperjuangkan kesempatan bertahan hidup? Bukankah itu sudah jelas? Ingin hidup? Beberapa makhluk hidup purba berkata serempak. Feng Hao menganggup dan berkata, apa yang kalian temui hingga berakhir seperti ini? Makhluk hidup kuno dengan lengan yang hilang menahan rasa sakit yang menyayat hati dan berkata, penggarap yang sangat kuat. Mereka semua memahami hukum dao besar. Kita bukan tandingan mereka. Makhluk hidup purba lainnya dengan lubang besar di perutnya berkata kesakitan, ini terlalu menakutkan. Kami hanya ingin meninggalkan tempat ini. Berhenti bicara omong kosong. Cepat selamatkan kami. Kami akan mati. Melihat Feng Hao hanya mengajukan pertanyaan dan tidak berniat menyelamatkan mereka, mereka menjadi cemas. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan dengan santai menunjukkan beberapa lampu hijau yang memasuki tubuh beberapa makhluk purba. Dalam sekejap mata, luka dari empat makhluk hidup purba yang terluka parah pulih sedikit demi sedikit. Kekuatan hidup yang luar biasa muncul dari tubuh mereka. Pada saat itu, makhluk purba sangat terkejut. Mereka mengira Feng Hao mengirim mereka keluar. Siapa sangka, bahwa dia akan langsung menyembuhkan luka mereka. Luar biasa. Bagaimana dia melakukannya? Kekuatan kehidupan asal mereka benar-benar terstimulasi. Metode macam apa ini? Goku, Raja Iblis Banteng, dan yang lainnya sudah terbiasa dengan metode Lin Yu. Segera, luka keempat makhluk purba itu sembuh. Bahkan lengan mereka yang terputus pun tumbuh kembali. Gedebuk. Makhluk kuno itu segera berlutut di depan Feng Hao. Dia begitu tersentuh hingga dia hampir menangis. Apa yang dilakukan Feng Hao setara dengan menyelamatkan nyawa mereka? Bagaimana aku harus memanggilmu, Dermawan? Kami akan mengukirnya di hati kami, dan anggota klan kami akan selalu mengingat kebaikan Dermawan kami. Ya ya. Beberapa makhluk kuno memandang Feng Hao, ingin mengukir penampilan Feng Hao di kedalaman pikiran mereka. Feng Hao. Begitu suara Feng Hao turun, keempat makhluk hidup purba yang menangis terseduh-seduh sepertinya lehernya dicekik oleh seseorang. Mereka sangat terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Feng Hao. Bukankah ini pembangkit tenaga listrik manusia yang membuat makhluk kuno gemetar ketakutan saat namanya disebutkan? Dia tidak hanya merebut wilayah mereka, dia bahkan merampas sumber daya mereka. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang menyelamatkan hidup mereka sebenarnya adalah kaisar angin yang dibicarakan manusia. Feng Hao tersenyum. Dia tahu bahwa makhluk kuno ini pasti pernah mendengar namanya. Mengenai hal ini, Feng Hao tidak banyak bicara. Dia hanya berkata, besiaplah. Pimpin jalan. Memimpin. Memimpin. Bentuk kehidupan kuno segera tergagap. Tidak mudah bagi mereka untuk melarikan diri dari tempat mimpi buruk itu, dan sekarang mereka akan kembali. Apakah ini sebuah lelucon? He he, tempat itu terlalu berbahaya. Bukankah penduduk asli itu ganas? Pernahkah kamu melihat batu giling seukuran danau? Kepala kami hampir hancur berkeping-keping. Bentuk kehidupan kuno menggelengkan kepala. Mereka hampir mati di sana. Tidak mungkin mereka bisa kembali. Feng Hao menganggup dan berkata, Baiklah, karena kamu tidak mau pergi, tidak ada gunanya menahanmu. Kamu bahkan mungkin membuat lebih banyak musuh bagi umat manusia. Keempat makhluk hidup purba tidak bisa menahan gemetar tak terkendali. Dia baru saja menyelamatkan mereka, dan sekarang dia akan membunuh mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah Anda memiliki kemanusiaan? Ketika Feng Hao mengangkat tangannya, keempat makhluk kuno itu ketakutan. Gedebuk. Mereka berlutut di tanah dan berkata dengan keras, kami akan memimpin. Feng Hao tersenyum dan berkata, Benar. Makhluk hidup purba saling bertukar pandang satu sama lain. Pada akhirnya, mereka tetap menghela nafas dan menerima nasibnya. Ketika Sun Wukong dan yang lainnya melihat betapa mudahnya Feng Hao mengendalikan makhluk hidup kuno, mereka diliputi kekaguman. Dia berpikir, jika dia memiliki kultivasi seperti Feng Hao, bukankah dia bisa pergi kemanapun di tiga alam dan lima elemen. Kempat makhluk kuno itu berdiri dan melihat ke arah yang ditunjuk Feng Hao. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Apakah kita benar-benar akan pergi? Makhluk kuno sekali lagi meminta pendapat Feng Hao. Feng Hao menganggup dan berkata, Ya, mungkin tidak ada harta karun di sana. Aku hanya melihat-lihat. Aku di sini bukan untuk mencari harta karun apapun. Feng Hao berkata dengan lembut. Lihat-lihat. Bentuk kehidupan kuno tercengang. Sungguh orang yang mendominasi, datang ke tempat seperti itu untuk melihat-lihat. Mereka tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain dan hanya bisa menuju ke arah yang ditunjuk Feng Hao. Ayo pergi. Feng Hao memandang Goku, Raja Iblis Banteng, dan yang lainnya dan mengikuti di belakang bentuk kehidupan kuno, menuju tanah purba. Spirit ki di tanah purba sangat melimpah, dan bunga serta pohon yang tumbuh di sana sangat tinggi. Banyak spesies yang punah di luar dapat dilihat di mana-mana. Dan beberapa binatang di hutan, kelinci gunung acak berukuran sebesar lembu, dan giginya bahkan lebih mengesankan. Bahkan bebatuannya pun retak saat dirobohkan. Tempat yang ajaib. Ketika Feng Hao melewati tanah purba sebelumnya, dia tidak mengamatinya dari jarak sedekat ini. Dia merasa bahwa tanah purba hanyalah surga bagi para petani. Bahkan orang biasa yang tidak tahu cara bercocok tanam bisa hidup ratusan atau ribuan tahun hanya dengan menghirup udara di sini. Aku berencana untuk menetap di sini. Jika saya bisa menarik serat optiknya, itu akan menjadi lebih baik. Raja Iblis Banteng sangat bersemangat. Semua tempat ini adalah bahan bagus untuk siaran langsung. Jika mereka melewatkannya, sungguh menyanyiakan anugerah Tuhan. Anjing hitam besar, yang jian, dan boku juga dikejutkan oleh spesies di tanah purba. Tempat ini sangat indah. Tentu saja, itu juga penuh bahaya. Tidak lama kemudian, makhluk purba berhenti di langit di atas pegunungan, dan kemudian menolak untuk melangkah lebih jauh. 3624. Feng Hao mengamati area itu dengan kehendak ilahi dan mengangkat alisnya. Saat dia mengamati area tersebut dengan kehendak ilahi, dia dengan jelas merasakan sebuah aura. Namun pada saat itu, pihak lain menyembunyikan auranya. Yang terpenting, Feng Hao tidak dapat menemukannya. Apa maksudnya ini? Jelas sekali, keberadaan di kedalaman pegunungan bukanlah makhluk biasa. Feng Hao melirik Goku, Yang Jian, dan yang lainnya. Dia tidak ingin mereka mengambil risiko. Namun, tanah purba ini memang terlalu aneh. Dia merasa tidak nyaman membiarkan Goku, Raja Iblis Banteng, dan yang lainnya bergerak sendirian. Selain itu, budidaya yang diberikan bola kecil pada hitam kecil belum pulih ke wilayahnya. Sambil menghela nafas, Feng Hao berkata kepada semua orang, Mari kita cari tempat yang relatif aman dulu. Begitu Feng Hao selesai berbicara, Goku dan yang lainnya mengerti. Keberadaan di kedalaman pegunungan tentu tidak sederhana. Terkesiap. Mereka hanya bisa terkesiap. Tanah purba ini benar-benar menakutkan. Bahkan makhluk purba di tanah spiritual pun takut sampai kencing di celana. Pada saat ini, bahkan Kaisar Angin tidak berani mengambil risiko. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya tanah purba ini. Keempat makhluk purba mengira Feng Hao akan melakukan pembunuhan besar-besaran dan sangat ketakutan hingga mereka hampir pingsan. Tapi sekarang mereka mendengar Feng Hao berkata untuk mencari tempat yang aman, mereka gemetar karena kegembiraan. Salah satu makhluk purba berdiri dan berkata, Kaisar Angin, ada kota manusia yang berjarak ribuan mil dari pegunungan ini. Ya, cukup aman di sana. Kita akan ke sana dulu setelah memasuki tanah purba ini. Feng Hao menganggup dan berkata, Pimpin jalan. Baiklah. Beberapa makhluk purba menghela nafas lega. Selama mereka tidak pergi ke negeri mimpi buruk mereka, mereka bisa memimpin jalan sampai ke ujung bumi. Tentu saja, premisnya adalah tidak ada bahaya yang mengancam jiwa di ujung bumi. Makhluk hidup kuno kemudian mengubah arahnya dan melesat ke arah lain dari pegunungan. Namun, saat mereka masuk lebih dalam, ketinggian mereka terus menurun, seolah-olah ada hukum di dunia ini yang menekan mereka. Di antara semua orang, hanya Feng Hao yang tidak terpengaruh sama sekali. Namun, Goku dan yang lainnya telah mendarat, jadi dia tidak bisa terbang di udara sendirian. Di kedalaman pegunungan yang ditinggalkan Feng Hao dan yang lainnya, peti mati batu besar ditempatkan secara horizontal di atas altar kuno. Rantai setebal paha mengikat sarkofagus. Sarkofagus itu sedikit bergetar, seolah-olah. Keberadaan yang kuat sedang bangkit di dalam. Saat aku membuka segelnya, aku harus mewarnai langit dengan darah. Azure tir. Sebuah suara tua dan dalam datang dari sarkofagus, membuat bulu kuduk berdiri. Seiring berjalannya waktu, rantai itu mulai bersinar dengan lampu merah. Seolah-olah ia menahan panas terik dan akan meleleh. Kaisar Angin, kota manusia itu ada di depan. Di lereng bukit, makhluk purba itu menunjuk ke sebuah kota besar yang jaraknya puluhan mil dan berkata, kota ini sangat tua. Feng Hao bertanya, apakah ada banyak ahli? Makhluk hidup purba tertegun sejenak, dan mereka saling memandang dan berkata, Teh tidak menyadarinya. Kamu tidak menyadarinya. Feng Hao tercengang. Apa maksudnya ini? Apakah para ahli masih perlu memperhatikan? Dengan pandangan sekilas, sapuan, dan rasa aura pihak lain, bukankah semuanya akan terungkap? Karena mereka semua tampak seperti orang biasa, saya tidak melihat adanya ahli. Kata makhluk hidup kuno. Meskipun ini terdengar tidak masuk akal, bagaimanapun juga, ada keberadaan yang begitu kuat ribuan mil jauhnya dari kota ini. Bukankah orang-orang biasa ini akan menjadi daging di talenan? Tapi inilah kebenarannya. Mereka telah tinggal di kota selama beberapa waktu, dan orang-orang di dalamnya memang orang biasa. Tidak ada fluktuasi energi spiritual. Ayo pergi. Feng Hao merasa segalanya mungkin tidak sesederhana itu. Karena mereka ada di sini, mereka harus memahami secara menyeluruh tanah purba. Kelompok itu terus melangkah lebih dalam. Bentuk kehidupan purba tidak panik sama sekali. Lagi pula, tidak ada bahaya di sini. Mereka semua adalah orang biasa, dan dia bisa membunuh lebih dari separuh dari mereka dalam satu tarikan napas. Feng Hao masuk ke kota besar ini. Nama kota itu adalah kota tanpa nama, dan tidak ada penjaga kota di kedua sisi pintu masuk. Hanya ada beberapa patung batu yang tampak ganas. Sepanjang perjalanan, banyak orang yang masuk dan keluar kota tanpa nama. Semuanya tampak tidak berbeda dari kota kuno biasa. Mungkinkah tanah purba ini seperti kin besar di masa lalu? Feng Hao memikirkan dunia di mana api kilin dipadamkan, dan itu mirip dengan ini. Tidak perlu memasuki pusaran ruang waktu, dan itu terhubung dengan kenyataan. Itu seperti benua yang sama, tetapi bidangnya berbeda. Setelah memasuki kota, Feng Hao membawa Little Black, Little Ball, Sun Wukong, Bull Demon King, Yang Jian, Anjing Hitam Besar, dan beberapa makhluk kuno, dan secara acak memilih sebuah restoran. Feng Hao menemukan bahwa mata uang perdagangan tanah purba tampaknya adalah sejenis kristal. Meskipun dia tidak memilikinya, keempat makhluk purba ini memiliki cukup banyak. Namun, ada sesuatu yang menurut Feng Hao aneh. Orang-orang ini tidak mengalami fluktuasi energi spiritual. Namun, kristal yang mereka gunakan untuk berdagang mengandung kekuatan spiritual. Itu sangat aneh. Pelayan. Feng Hao memberi isyarat agar pelayan yang sedang menyeka meja datang. Yang terakhir membungkuk dan berjalan mendekat, berkata, Tuan, bantuan apa yang Anda perlukan? Feng Hao berkata, Berapa lama kamu tinggal di sini? Pelayan itu tertegun sejenak, lalu berkata, Entahlah, aku lahir di kota tanpa nama ini. Feng Hao melambaikan tangannya dan meraih bola energi spiritual yang padat, berkata, Tahukah Anda benda apa yang mengambang di dunia ini? Energi spiritual langit dan bumi. Pelayan itu tersenyum, mengangkat tangannya, dan juga meraih bola energi spiritual di telapak tangannya. Sun Wukong, Raja Iblis Banteng, dan bahkan empat makhluk kuno, semuanya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kelopak mata Feng Hao bergerak-gerak. Seperti yang dia duga, meskipun orang-orang di tanah purba tidak menggunakan energi spiritual dan terlihat seperti orang biasa. Namun kenyataannya, mereka adalah sekelompok orang yang memahami kekuatan Dao besar sejak lahir. Itu sangat menakutkan. Jika dia pergi ke dunia luar, dia pasti akan menjadi eksistensi yang sebanding dengan alam Kaisar Agung. Baik Pak, kalian makan dulu. Saya masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Pelayan tidak terlalu banyak berpikir. Baginya, energi spiritual langit dan bumi yang mengembara bisa diserap di mana saja. Itu adalah hal yang sangat biasa. Feng Hao mengangguk, dan dia segera menjadi lebih berhati-hati terhadap tanah purba. Raja Iblis Banteng juga mencoba melihat apakah dia dapat menangkap energi spiritual langit dan bumi di telapak tangannya. Siapa yang tahu setelah mencoba sekian lama, dia tidak bisa melakukannya. Tempat apa ini? Raja Iblis Banteng sedikit bingung. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa selamat jika dia menghadapi bahaya. Namun saat ini, seorang pemuda yang memegang kipas lipat di restoran berinisiatif untuk datang. Saudaraku, kamu terlihat asing. Apakah kamu orang luar? Pemuda itu memandang Feng Hao dan yang lainnya sambil tersenyum. Feng Hao melirik pemuda itu. Dia juga terlihat seperti orang biasa, tapi dia tahu betul. 3.625 Goku, Raja Iblis Banteng dan yang lainnya memandang Feng Hao secara bersamaan. Tidak terkecuali keempat makhluk purba. Pemuda itu mengangkat alisnya dan pandangannya tertuju pada Feng Hao. Jelas sekali bahwa Feng Hao adalah tulang punggung kelompok itu. Dia memang bukan dari kota anonim. Ada apa? Feng Hao bertanya. Raja Dewa Abadi. Pemuda itu memandang Feng Hao sambil tersenyum. Baru-baru ini, banyak wajah asing datang ke kota anonimos. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, sepertinya mereka datang dengan suatu tujuan. Dan baru-baru ini, berita tentang Raja Dewa Abadi yang membuka segel telah menyebar dengan cepat di kota. Tentu saja, mereka tidak datang untuk Raja Dewa Abadi, tetapi untuk peti mati yang menyegel Raja Dewa Abadi. Itu adalah senjata Dao. Meski hanya pecahan, bisa membuat orang jadi gila. Setelah Feng Hao mendengar kata-kata pemuda itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Mereka tidak tahu apa-apa sekarang. Dia tidak menyangka akan ada orang bodoh yang memberi tahu mereka. Kamu tahu banyak? Feng Hao bertanya dengan lembut. Haha. Pemuda itu tersenyum tipis dan tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. Dia mengambil kesempatan itu untuk duduk di hadapan Feng Hao, mendorong Raja Iblis Banteng ke samping. Anda. Wajah Raja Iblis Banteng berubah menjadi hijau. Kenapa dia tidak menekan kursi Goku? Siapa yang dia sakiti? Saya dikenal sebagai Zhang Hao yang tahu segalanya tanpa nama. Guru saya berasal dari Sekte Wantong. Dalam radius 5.000 mil, tidak ada yang tidak saya ketahui. Pemuda itu melambaikan kipas lipatnya, tapi tatapannya dengan tidak hati-hati menilai Feng Hao. Sebenarnya pemuda juga sangat bingung. Di negeri kuno, setiap orang dilahirkan dengan tubuh Tuhan. Mereka yang memiliki akar spiritual bisa menjadi kultifator. Penggarap adalah sekelompok ahli di tanah kuno yang bisa pergi ke surga dan bumi. Sangat jarang. Zhang Hao adalah murid dari Sekte Wantong. Penggarap memiliki sembilan tahap. Zhang Hao, yang baru berusia 23 tahun, sudah menjadi kultifator tahap keempat. Dia bisa berdiri di udara dan dianggap sebagai keberadaan langka di kota anonim. Tapi yang aneh bagi Zhang Hao adalah dia tidak bisa melihat menembus wilayah Feng Hao. Namun orang-orang di sekitar Feng Hao, di matanya, adalah sekelompok orang biasa yang dipenuhi dengan kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual tidak berpengaruh pada mereka, dan mereka dapat dengan mudah menyerapnya. Namun, teknik para kultifator dao besar adalah kekuatan terkuat dan paling primordial. Zhang Hao tidak bisa melihat melalui budidaya Feng Hao, jadi dia datang untuk mencari tahu. Jika ranah Feng Hao lebih tinggi darinya, lalu, mengapa dia membawa sekelompok orang biasa bersamanya? Feng Hao tersenyum sambil menatap Zhang Hao. Apakah ini ensiklopedia yang telah sampai di depan pintu rumahnya? Karena kamu bilang kamu tidak tahu apa-apa, maka ceritakan padaku tentang Raja Dewa Mayat Hidup. Feng Hao was very interested in the Immortal God King mentioned by Zhang Hao. The author party thought that they were here for the undying divine king, but they were completely unaware of this. Zhang Hao rubat his fingers. His meaning was obvious. Pie up. Feng Hao look at the ancient beings, and the latter's expression cengat slihli. They sighed unwillingly, aren't you worried that has a swindler? It wasn't easy for them to get some spirit crystals. If they had to hand them all over, it would be painful. The cities in the primordial lens were relatively suffer, and the spiritual energy was denser than in the primordial lens. They were planning to retire in the nameless city. Terefore, the spirit crystals would decrease as they used them. The key was that they didn't know how to earn spirit crystals. After all, robbing was not a long-term solution. Swindler. Zhang Hao's expression cengat. He immediately stood up and glared at the ancient being. Go to the city and us around. What kind of person do you think? Zhang Hao, am. If he didn't see that your foreigners and he happened to be sort of spirit crystals, would he come here to sell information to you? Do you know? If you miss out on this information, you'll lose a fortune that you won't be able to exchange for a lifetime. With that, Zhang Hao turned it to Lea Fei. I'm just joking with young master. Don't take it too hard. How much do you know about the undead God King? How much do you chase? Feng Hao also went straight to the point. He wasn't at all worried that the young man was trying to fool him. He would only end up miserable. The anger on Zhang Hao's fast gradually faded. He only came over becaus of the money. Ah no, becaus it was fate. Other we say, there were so many foreigners in the restaurant. Why did he come to Feng Hao's table? Zhang Liang, the information about the undead God King is currently for 10 top quality spirit crystals, or 100 top quality spirit crystals, or 1,000 middle quality spirit crystals. Forget about the lower quality spirit crystals, Zhang Hao's side. 10 top quality spirit crystals. The few ancient beings were restunned. Then, they took out a handful of spirit crystals from their sleeve and side. What great is this? Zhang Hao subconsciously looked at the few ancient beings. When he saw the shining spirit crystals in the latter's hands, his eyeballs almost popped out. Even the shopkeeper, the whiter, and the outer diner subconsciously covered their eyes. Oh my God. Supreme spirit crystal. This was a spirit crystal that could only exist in the ancient clan with a deep foundation. Zhang Hao looked deeply at Feng Hao. He thought, call this guy be from the ancient clan. The ancient clan was the most powerful force in the ancient land. There were even in heaven divine kings in the clan. Mereka adalah eksistensi kuat yang bisa membuat tanah kuno bergetar dengan hentakan kaki mereka. Hanya raja ilahi yang bisa merebut kristal roh tertinggi di langit berbintang. Yang tertinggi, kristal roh tertinggi, satu, aku hanya membutuhkan satu. Apapun yang ingin kamu ketahui, aku dapat memberitahumu. Tenggorokan Zhang Hao melotot saat dia menatap kristal roh di tangan makhluk kuno. Dia sudah memiliki keinginan untuk merebutnya. Jika dia tidak takut dengan identitas Feng Hao sebagai anggota klan kuno, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Satu sudah cukup. Makhluk purba saling memandang. Faktanya, tidak banyak kristal roh seperti itu. Kebanyakan dari mereka memiliki kristal roh biasa. Namun, mereka merasa bahwa kristal roh yang diserahkan kepada penjaga toko jelas bukan kristal roh kualitas terbaik. Mereka ingin mengeluarkan kristal roh terbaik, tetapi mereka tidak mengira itu adalah kristal roh tertinggi. Sungguh suatu harta karun. Berikan padanya. Feng Hao memberi isyarat kepada makhluk kuno untuk memberi Zhang Hao pemahaman tentang asal-usul raja dewa mayat hidup. Dia samar-samar merasa bahwa ini mungkin ada hubungannya dengan aura yang dia rasakan di pegunungan. Dengan kata lain, itu adalah eksistensi yang hampir membunuh makhluk hidup purba. Makhluk purba awalnya sedikit enggan. Namun mengingat mereka hanya perlu memberikan satu, kantong mereka masih cukup banyak. Jadi itu tidak masalah. Mereka tidak kekurangan uang. Zhang Hao menerima kristal roh tertinggi dengan kedua tangannya dan buru-buru menciumnya. Lalu dia dengan lembut menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Seperti ini, ribuan mil jauhnya dari kota tanpa nama kita, Gunung Penakluk Iblis adalah tempat kaisar ras manusia, kaisar king, menyegel raja dewa mayat hidup. Raja dewa mayat hidup adalah praktisi superkuat alam tahap ke-9 dan telah mengembangkan teknik dewa mayat hidup. Baru-baru ini, Gunung Penakluk Iblis telah menunjukkan menjelaskan dengan perlahan. Namun mengenai raja dewa mayat hidup, dia tidak menjelaskan secara detail. Dia hanya berkata, banyak orang luar datang ke sini untuk mencari peti mati batu tempat raja dewa mayat hidup di segel. 3626. Mereka di sini untuk mencari peti mati. Ekspresi Feng Hao aneh, jika bukan karena ekspresi misterius Zhang Hao, dia akan mengira itu palsu. Siapa yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk merebut pecahan peti mati? Mengatakan bahwa ada harta karun di peti mati batu adalah satu hal, tetapi tidak ada apa-apa sama sekali. Mereka ada di sini untuk peti mati batu. Hanya bisa dikatakan bahwa peti mati batu ini sangat berharga. Zhang Hao mengangguk. Rumornya, peti mati batu ini ditarik ke sini oleh sembilan naga dari luar angkasa. Sembilan naga menarik peti mati. Ekspresi Feng Hao berubah tanpa sadar. Istilah ini sepertinya familiar. Eh, ya. Zhang Hao tercengang. Dia tidak menyangka Feng Hao akan menggunakan kosa kata yang bagus. Kemudian, Zhang Hao berdiri dan berkata dengan serius, baiklah, hanya itu informasi yang saya miliki. Itu hanya cukup untuk satu kristal roh tertinggi. Jika ada hal lain yang ingin Anda ketahui. Tidak perlu. Sebelum Feng Hao bisa mengatakan apapun, makhluk purba itu sudah berbicara. Tidak ada jalan lain. Selain informasi ini, tidak ada hal lain yang layak untuk dibelanjakan. Yang paling penting, mereka memiliki satu kristal roh tertinggi yang berkurang setelah menggunakannya. Jika mereka menghabiskan semuanya untuk informasi, itu tidak akan ada gunanya sama sekali. Zhang Hao sama sekali mengabaikan kata-kata makhluk purba itu. Sebaliknya, dia menatap Feng Hao dengan penuh semangat. Cepat, tanyakan padaku. Ini sangat terjangkau. Feng Hao memandang Zhang Hao dan berkata, tidak ada hal lain yang ingin saya ketahui untuk saat ini. Zhang Hao segera merasa seperti balon kempes. Dia tidak bisa melupakan kristal roh di tangan makhluk purba itu. Sayangnya, itu bukan miliknya lagi. Namun, baru-baru ini dia menerima informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Itu tentang klan kuno. Melihat Feng Hao dan kelompoknya enak dipandang dan murah hati, Zhang Hao merenung sejenak dan berkata, saya punya informasi. Apakah Anda ingin mendengarnya? Gratis. Ini terutama untuk mengingatkan Anda. Feng Hao menganggup dan berkata, oke, silakan. Tidak ada salahnya mendengarkan informasi gratis. Sebaliknya, seseorang dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang tanah purba. Baru-baru ini, Raja Dewa Mayat Hidup mungkin akan membuka segelnya. Selain orang asing sepertimu yang datang karena ketenarannya, ada juga orang-orang dari Ras Kuno. Beberapa hari yang lalu, pasukan terdepan dari Ras Kuno keluarga Zhao dicegat dan dibunuh oleh ahli yang kuat dan misterius. Semuanya dicuri. Semua orang juga mati. Menurut informasi yang saya terima, pemimpin keluarga Zhao adalah ahli alam tahap kelima, dan orang yang membunuh dan merampok setidaknya adalah alam tahap ke enam. Kalian harus berhati-hati. Alasan mengapa Zhang Hao mengingatkannya adalah karena makhluk purba itu memiliki kristal spiritual tertinggi. Ini cukup membuat orang iri. Terima kasih sudah mengingatkan. Feng Hao mengangguk. Enam level. Dia tidak tahu apa maksudnya, tapi jika Raja Dewa Kematian memiliki sembilan alam, maka tingkat ke enam harus serupa dengan Yang Jian dan Raja Iblis Banteng. Makhluk kuno itu tertawa. Mereka bahkan merasa bahwa yang terbaik adalah bertemu dengan kelompok orang yang membunuh dan merampok ini. Mereka bahkan mungkin bisa menghasilkan banyak uang. Aku dengar, ada empat orang yang membunuh pasukan pendahulu keluarga Zhao. Keluarga Zhao juga mengirim para ahli untuk menyelidikinya, tapi menurutku penyelidikan itu hanya masalah kenyamanan. Kuncinya masih di peti mati batu. Zhang Hao banyak bicara dan berhenti bicara. Dia sudah cukup memberikan bantuan, jadi dia melambaikan kipas lipatnya dan pergi. Pada saat ini, Feng Hao memandang makhluk kuno itu dengan makna yang dalam dan berkata dengan lembut, itu tidak ada hubungannya denganmu, kan? Bagaimana mungkin, kami tidak punya permusuhan dengan keluarga Zhao, mengapa kami membunuh mereka? Makhluk kuno itu tertawa. Mereka bukanlah orang-orang yang akan membunuh orang yang tidak bersalah. Alasan mengapa mereka merampok dan membunuh adalah karena pihak lain memprovokasi mereka terlebih dahulu, jadi mereka membunuh mereka dengan mudah. Kalau begitu, kristal spiritual yang ada padamu, dalam kata-kata Zhang Hao, hanya ras kuno yang memilikinya. Feng Hao mengevaluasi budidaya makhluk purba itu. Paling-paling, itu harus berada di sekitar alam tingkat ketujuh. Ditambah dengan empat orang yang disebutkan Zhang Hao, mudah untuk memikirkan mereka. Aku ingat, ketika kita memenggal kepala seseorang, dia berkata sebelum dia meninggal. Dia adalah seorang tetua keluarga Zhao. Kesunyian. Ada keheningan di restoran. Mulut Feng Hao bergerak-gerak. Keempat orang ini benar-benar tidak peka, dan mereka tetap mengatakan tidak ada permusuhan. Anda semua mengatakan bahwa Anda akan membunuh orang di tengah jalan. Apakah perlu ada permusuhan? Baru saja, kata Zhang Hao, ahli terkuat dari ras kuno semuanya berada di tingkat kesembilan surga. Seperti Raja Dewa yang abadi. Salah satu makhluk purba mulai bersiap menghadapi hari hujan, dan tubuhnya mulai gemetar. Mereka sudah panik setengah mati terhadap para ahli di tanah purba. Tapi sekarang, mereka memiliki kristal spiritual, tetapi jika mereka menyinggung keluarga Zhao Kuno, mereka mungkin akan berakhir buruk. Kaisar Angin, kamu harus melindungi kami. Kami menghabiskan kristal spiritual ini untukmu. Wajah makhluk purba itu cemberut. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Jika dia tahu bahwa kristal spiritual makhluk kuno itu direnggut dari tangan ras kuno, dia pasti tidak akan menggunakannya. Dia merasa sangat bingung. Mereka menyelamatkan nyawa empat makhluk purba, dan sekarang, mereka harus membersihkannya. Feng Hao memiliki keinginan untuk menendang mereka berempat. Dia sudah memutuskan bahwa ketika dia kembali ke ruang pelatihan, dia akan menangkap empat makhluk kuno ini untuk menjaga pintu masuk. Dan di tanggal lantai dua, setelah Zhang Hao mendengar percakapan antara Feng Hao dan makhluk kuno itu, tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Mereka, mereka membunuh mereka. Kaki Zhang Hao sedikit lemah. Alasan mengapa dia tidak memikirkannya sebelumnya adalah karena selain Feng Hao, dia tidak bisa melihat melalui kultifasinya. Yang lainnya sama seperti orang biasa. Siapa yang mengira bahwa orang-orang ini adalah orang-orang kejam yang membunuh pasukan garda depan keluarga Zhao dan merampok mereka? Feng Hao sedikit tertarik pada Raja Dewa Abadi. Mungkin dia bisa memahami lebih banyak tentang tanah purba melalui masalah Raja Dewa Abadi yang membuka segelnya. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak meninggalkan kota tanpa nama dan diam-diam menunggu hari di mana Raja Dewa Abadi membuka segelnya. Beberapa hari kemudian, kota tanpa nama menjadi semakin hidup. Banyak wajah asing muncul di kota. Banyak bahan obat di toko obat spiritual tersapu bersih, termasuk banyak toko barang kering. Tanpa terlihat, arus bawah melonjak. Saat ini, mayat ditemukan di mana-mana di kota tanpa nama. Kota tanpa nama juga menjadi tidak stabil. Jelas sekali bahwa hari di mana Raja Dewa Abadi membuka segelnya semakin dekat. Hingga suatu malam, orang-orang di kota tanpa nama melihat cahaya berkelap-kelip ribuan mil jauhnya. Gelombang yang kemungkinan besar menular ke kota. Suara mendesing. Pada saat itu, para ahli primordial yang datang untuk mengambil sarkofagus Raja Dewa Abadi. Mereka semua berangkat bersama menuju tempat Raja Dewa Abadi membuka segel ribuan mil jauhnya. Pada hari ini, Feng Hao akhirnya melihat seorang ahli terbang dari tanah purba. Tidak ada gelombang energi spiritual apapun, mereka murni terbang dengan tubuh mereka, memberikan perasaan ahli alam kaisar manusia. Feng Hao tidak tahu apa budidaya pihak lain, tapi dia samar-samar merasa bahwa dia bisa membunuh ratusan orang seperti itu dengan satu pukulan. 3627. Ayo kita lihat juga. Feng Hao berangkat bersama Goku dan yang lainnya, serta empat makhluk kuno. Pada awalnya, makhluk purba itu menolak apapun yang terjadi dan bahkan berpura-pura sakit sambil mulutnya berbusa. Namun dengan pandangan sekilas dari Feng Hao, mereka berempat segera pulih dan mengikuti di belakang kelompok Feng Hao seolah-olah mereka telah kehilangan orang tua mereka. Memasuki negeri mimpi buruk mereka lagi. Mereka tidak punya pilihan, mereka harus menundukkan kepala ketika berada di bawah atap orang lain. Kota tanpa nama yang awalnya ramai menjadi semakin intens dengan terobosan Raja Dewa kematian, dan ada tanda-tanda kota itu menjadi kota hantu. Terobosan Raja Dewa mewakili sebuah peluang, dan semua orang tergoda. Ketika kelompok Feng Hao meninggalkan kota tanpa nama, Zhang Hao yang tahu segalanya kebetulan menyaksikan pemandangan ini. Mungkin ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Zhang Hao tidak terlalu tertarik dengan peluang, dia lebih mementingkan segala jenis berita yang meledak-ledak. Terlebih lagi, dia memiliki sepasang mata yang pandai menemukan. Dia merasa bahwa kelompok orang luar Feng Hao pastilah orang-orang yang punya cerita. Kaisar Angin, jika situasinya tidak bagus, kita harus lari. Kata makhluk purba itu. Dia merasa paling aman untuk mengatakannya terlebih dahulu. Jika dia tidak memberitahu Feng Hao sebelumnya, dia akan melarikan diri. Pasti akan menjadi tragis setelahnya. Feng Hao mengangguk dan berkata, kalian berempat tidak lemah, jika ada situasi khusus, bawalah mereka. Meskipun Goku bisa melawan makhluk purba itu, Raja Iblis Banteng dan Yang Jian tidak bisa untuk saat ini. Jika sesuatu benar-benar terjadi ketika Raja Dewa Kematian membuka segelnya, mereka berempat masih bisa menjaganya. Makhluk purba itu mengangguk, selama mereka tidak diminta melakukan sesuatu yang akan membuat mereka kehilangan akal, itu akan baik-baik saja. Bukankah itu hanya membawa serta beberapa orang? Itu sangat mudah. Dari kota tanpa nama hingga tempat Raja Dewa Kematian membuka segelnya hanya berjarak seribu mil. Seratus mil jauhnya dari kota tanpa nama, kelompok itu terbang ke langit. Pada saat ini, Feng Hao terkejut menemukan bahwa banyak ahli di tanah purba memiliki semua jenis senjata ajaib. Beberapa harta ajaib lebih mirip botol dan kaleng di rumah, itu sangat aneh. Poin kuncinya adalah harta ajaib ini juga memungkinkan mereka terbang. Gunung Penakluk Setan Wilayah Selatan Di tanah kematian yang dikelilingi pegunungan, peti mati batu besar memancarkan cahaya neon seolah sedang bernapas. Rantai merah menyala mengikat sarkofagus dengan erat. Beberapa waktu lalu, rantainya masih utuh, tapi hari ini, penuh dengan retakan. Seolah-olah itu akan pecah kapan saja. Segera! Suara yang dalam dan tua datang dari peti mati batu. Kispiritual antara langit dan bumi menjadi sangat kacau karena suara ini. Di pinggiran gunung Penakluk Iblis, banyak ahli dari wilayah selatan telah tiba, dan sebagian besar dari mereka berada di tahap ke-6. Dibandingkan dengan alam tahap ke-9 Raja Dewa Mayat Hidup, alam tahap ke-6 sudah sangat berharga. Dan para praktisi alam tahap ke-6 ini adalah orang-orang yang memiliki harapan tertinggi untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Peti mati batu yang telah menyegel Raja Dewa Mayat Hidup selama bertahun-tahun itu sendiri terbentuk dari kristal roh. Selain itu, dia telah menyerap banyak aura Raja Dewa Kematian selama bertahun-tahun. Salah satu dari pecahan ini bisa membuat orang menjadi gila. Pada saat ini, semua pembangkit tenaga listrik ini sedang berkemah di luar, menunggu Raja Dewa Kematian membuka segelnya. Tuan Muda, ada begitu banyak orang yang tidak takut mati. Di wilayah yang ditempati oleh para ahli, seorang lelaki tua berjubah hijau berkata kepada seorang pemuda seperti batu giok di depannya. Matanya menunjukkan bekas ejekan. G tua, kamu tidak bisa mengatakan itu. Pernahkah kamu melihat Zhao Zongtian dari keluarga Zhao? Dia adalah pria kejam yang setengah langkah ke alam tahap ketujuh. Dan, wanita di sana itu, Ye Ji, putri kebanggaan keluarga Ye, seorang praktisi alam tingkat ke-6. Dan, pemuda itu berkata tanpa ekspresi. Orang-orang yang dia sebutkan semuanya adalah tokoh berpengaruh di wilayah selatan. Dia tidak menyangka penjaga di sampingnya begitu picik. Jika dia mempercayai omong kosongnya. Pada saat itu, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Ekspresi pria tua berjubah hijau itu langsung berubah menjadi canggung. Sebenarnya, dia hanyalah pendatang baru. Dia telah bertemu dengan tuan muda ini sepanjang perjalanannya, dan setelah menunjukkan beberapa keahliannya, dia menarik perhatian tuan muda-muda ini. Dia mengatakan bahwa itu adalah satu kristal roh tingkat tertinggi sehari. Tentu saja Getua bersedia melakukan hal seperti itu, meskipun itu berbahaya. Tidak ada yang akan menolak kristal roh. Getua merasa bahwa dia dipandang rendah oleh tuan muda, jadi dia membasahi tenggorokannya dan berkata, jadi bagaimana jika dia berada di alam tahap ke-6? Bukankah dia di sini untuk mati? Tuan muda itu tertegun sejenak, lalu dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, saya di sini untuk mati juga. Getua tersentak dan berkata, bagaimana mungkin, tuan muda memberiku satu kristal roh kelas tertinggi sehari, hanya berdasarkan ini. Bahkan jika raja dewa abadi datang, dia bisa melupakan menyentuhmu. Haha. Tuan muda itu tertawa ketika mendengarnya dan berkata, tahukah kamu apa yang aku sukai darimu? Getua berkata dengan tegas, tuan muda tertarik pada kekuatanku. Tuan muda itu melambaikan tangannya dan berkata, yang aku suka adalah penampilanmu yang serius dan sombong. Getua tersenyum dan tetap diam. Ketika Fenghao, Goku dan yang lainnya bergegas ke area luar gunung penakluk iblis, mereka dikejutkan oleh tenda-tenda yang ditumpuk bersama. Seluruh lereng bukit dipenuhi orang, seperti turis di pantai. Menjual posisi terbaik dengan pemandangan terbaik, cukup satu kristal roh kelas tertinggi dan kamu dapat mengambilnya. Ada juga orang yang menjual posisinya di lereng bukit. Meski posisinya bagus, tapi tidak ada yang tertarik. Posisi bagus ada di mana-mana dan selama ada praktisi alam tingkat ke-6 di sekitar, belum lagi posisi bagus di lapangan, tidak akan menjadi masalah untuk menonton dari langit. Kita tidak perlu naik gunung. Orang-orang itu sekarang bertingkah genit, tapi nanti mereka akan menyesalinya. Kata salah satu makhluk hidup purba. Tiga makhluk hidup purba lainnya juga menganggupkan kepala. Mereka sangat jelas tentang betapa berbahayanya tempat ini. Mungkin nanti akan ada. Suosh, suosh, suosh. Segera setelah makhluk hidup kuno selesai berbicara, serangkaian rantai panas membara memanjang dari kehampaan dan menyapu ke arah orang-orang yang mendirikan kemah di atasnya. Bam! Bam! Kemanapun rantai besi itu pergi, gunung pun pun terbelah. Percikan debu itu bahkan mengubur hidup-hidup beberapa orang yang lebih lemah. Lihat, lihat. Aku bilang tempat ini sangat aneh. Makhluk hidup purba meremas pergelangan tangan mereka sambil menghela nafas. Sungguh sekelompok orang yang baik. Sebelum mereka bisa melihat indahnya hidup, mereka dikubur hidup-hidup. Sayang sekali. Pada saat yang sama, para ahli yang berantakan itu juga sadar kembali dan mulai mundur menuruni gunung. Namun saat ini, ada beberapa ahli yang langsung bangkit dari tanah dan terbang menuju puncak gunung yang rata. Dengan seseorang yang memimpin, para ahli lainnya juga naik ke langit. Para ahli yang naik ke langit ini semuanya adalah makhluk alam tahap ke-6. Meski masih ada rantai yang mencambuk ke arah mereka. Namun bagi mereka, meski mustahil untuk dilawan, mereka tetap bisa menghindarinya. Mengaum. Hampir pada saat yang sama ketika para ahli ini naik ke langit, suara gemuruh datang dari gunung penakluk iblis. Seolah-olah ia sedang melakukan serangan terakhir. Pada saat ini, seolah-olah ada gempa bumi di gunung penakluk iblis, dan pada saat yang sama, tekanan besar menyebar. 3628. Getaran di kedalaman gunung penakluk iblis, ditambah dengan turbulensi di pinggirannya, segera membuat semua orang tenang. Raja Dewa Tingkat ke-9 terlalu menakutkan, terutama yang bisa dikatakan abadi. Bahkan jika dia disegel di Sarkofagus 9 Naga, dia masih merupakan eksistensi yang tidak dapat mereka lawan. Raja Dewa Abadi sedang menyerang segel. Kesempatan kita ada di sini. Sarkofagus itu adalah harta rahasia Kaisar King. Bahkan pecahan kecil pun dapat membuat kita memahami langit dan mencapai alam tingkat ke-9. Para Dewa Tingkat ke-6 yang melayang di udara gemetar karena kegembiraan. Di antara para ahli yang hadir, hanya merekalah yang memiliki peluang untuk mengambil peluang sebesar itu. Adapun sekelompok orang di lapangan, mereka hanya ada di sana untuk ikut bersenang-senang. Mereka bahkan tidak bisa terbang di udara, jadi bagaimana mereka bisa memperjuangkan kesempatan tersebut? Mereka mungkin bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Getua, mereka semua telah terbang ke langit. Apakah kamu hanya akan berdiri di sini dan menonton? Bukankah kamu bilang kamu akan memberiku sepotong sarkofagus kapan saja? Di tanah, dalam lingkaran yang dijaga ketat oleh para ahli, seorang pemuda tampan menatap seorang lelaki tua yang sedikit ceroboh dengan sedikit ejekan di matanya. Orang tua itu tersenyum. Tuan muda, jangan khawatir. Pasti akan ada pecahan sarkofagus untuk Anda. Saya jamin dengan kepala saya. Baiklah, aku akan mempercayaimu sekali ini saja. Pemuda itu mengangguk. Dia sedikit khawatir tentang kristal roh tingkat tertinggi dan tidak peduli apakah getua benar-benar dapat merebut pecahan sarkofagus itu. Baginya, menggunakan lima atau enam kristal roh kelas tertinggi sebagai ganti sedikit kegembiraan bukanlah suatu kerugian. Mari kita lihat badut di depan kita ini. Lompat dulu. Feng Hao tidak memimpin. Dia berdiri di kehampaan di antara kerumunan, matanya hanya terfokus pada sarkofagus di kedalaman gunung penakluk iblis. Dewa tingkat ke-6 yang siap menyerang kapan saja untuk merebut kesempatan ini sepenuhnya diabaikan olehnya. Sungguh menakutkan. Di tanah, Zhang Hao melihat Feng Hao sekilas dan agak terkejut. Sebelumnya, dia mengira Lin Yu juga orang biasa. Kemudian, dia mengetahui bahwa dia adalah eksistensi di atas alam tingkat ke-6. Mengaum. Raungan lain datang dari kedalaman Demon Subduing Mountain. Bahkan lebih keras dari sebelumnya. Beberapa dewa tingkat ke-6 yang fondasinya tidak stabil segera diguncang. Saat mereka jatuh ke tanah, tulang mereka hampir patah. Mampu terbang bukan berarti tubuh fisik seseorang tidak terkalahkan. Feng Hao kemudian merasa bahwa menonton dari luar saja tidak cukup. Dia segera mengirimkan pesan kepada empat makhluk purba, memberitahu mereka untuk melindungi Raja Iblis Banteng, Yang Jian, dan yang lainnya. Kemudian, dengan Little Black dan Little Ball di bahunya, dia berlari ke kedalaman Demon Subduing Mountain. Siyu. Ada pun kepergian Feng Hao, membuat para praktisi alam tahap ke-6 yang berdiri di udara begitu terkejut hingga bola mata mereka hampir keluar. Sungguh orang gila. Jika dia masuk saat ini, tulangnya mungkin akan terguncang. Siapa pria itu? Dia gila. Sayang sekali, dia mati begitu saja. Banyak orang merasa Feng Hao pasti akan mati. Masuk saat ini tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Ketika Raja Dewa Mayat Hidup membuka segelnya, energi di area itu benar-benar mengejutkan. Bahkan bagi seorang penggarap alam tahap ke-6, itu adalah eksistensi yang bisa membunuhnya secara instan. Zhang Hao, yang tahu segalanya, tercengang saat melihat Feng Hao bergegas keluar. Dia meninggal sebelum dia bisa mengumpulkan ceritanya. Angin, kaisar angin benar-benar pantang menyerah. Makhluk purba itu berkeringat deras. Mereka tidak berpikir bahwa ada bahaya apapun sebelumnya, tetapi siapa yang tahu bahwa ketika mereka mendekati peti batu itu, semburan energi hampir mencabik-cabik mereka. Sedemikian rupa sehingga mereka masih memiliki ketakutan yang masih ada. Melihat Feng Hao masuk jauh ke dalam, mereka tidak bisa tidak mengagumi keberaniannya dan sikapnya yang tak terkalahkan. Setelah Feng Hao, hitam kecil, dan bola kecil masuk jauh ke dalam gunung penakluk iblis, gelombang energi datang menerjang seperti arus deras. Semburan energi itu memiliki kekuatan dan dampak destruktif yang sangat kuat. Untungnya, Feng Hao tidak terpengaruh sama sekali. Saat Feng Hao semakin dekat ke peti mati batu, semburan energi menakutkan itu menjadi semakin kuat. Feng Hao menemui sedikit perlawanan tetapi ketika dia menggunakan energi dunianya, perlawanan itu benar-benar hilang. Feng Hao datang ke depan peti batu dan melihat beberapa rantai merah menyala, mengikat peti batu itu dengan erat. Dan di dalam peti batu itu ada aura yang dia rasakan sebelumnya. Omong-omong, Feng Hao bisa merasakan aura Raja Dewa Mayat Hidup sebelumnya, jadi jelas bahwa Raja Dewa Mayat Hidup hampir selesai membuka segelnya. Kalau tidak, auranya tidak mungkin bisa melewatinya. Anda di sini. Namun, saat Feng Hao mendekati sarkofagus, suara yang dalam dan bergema terdengar dari sarkofagus. Tampaknya ia terengah-engah. Jelas sekali, membuka segel adalah hal yang sangat melelahkan. Feng Hao hanya berjarak 4 atau 5 meter dari peti mati batu. Peti mati batu itu sangat besar, sebesar kereta api. Sedemikian rupa sehingga seluruh pribadi Feng Hao tampak sangat kecil. Kamu tahu aku akan datang. Feng Hao terkekeh. Raja Dewa Mayat Hidup tidak terus menyerang di dalam peti mati batu, melainkan menghemat energinya dan berkata, aku merasakan auramu beberapa hari yang lalu, tapi sayangnya, kamu pergi. Tapi aku tahu kamu pergi demi keselamatan orang-orang yang menemanimu, tapi pada akhirnya kamu akan datang. Sepertinya kamu masih menantikan kedatanganku. Feng Hao sedikit terkejut. Dia merasakan gejolak emosi Raja Dewa Mayat Hidup, yang membawa kegembiraan dan sedikit ke hati-hatian. Haha. Raja Dewa Mayat Hidup berkata, itu benar, aku sudah menunggu hari ini. Untuk waktu yang lama, jika Anda tidak datang, saya ditakdirkan untuk tidak memiliki harapan untuk membuka segelnya, tetapi Anda datang, maka. Raja ini dapat dengan lancar membuka segelnya, dan kemudian menodai langit biru dengan darah, membunuh jalan saya ke Istana Kaisar Azure. Untuk balas dendam. Feng Hao tertegun sejenak. Raja Dewa ini membuka segelnya, apa hubungannya dengan dia? Apa maksudmu? Feng Hao bingung. Raja Dewa Mayat Hidup berkata, kamu melihatku terengah-engah, apakah aku terlihat seperti akan membuka segelnya? Aku mencoba memenangkan hatimu untuk membantuku menyerap kekuatan hukuman petir. Begini. Dan saat suara Raja Dewa Mayat Hidup turun, Feng Hao tiba-tiba merasakan fluktuasi yang kuat. Gemerincing. Rantai merah menyala yang awalnya mengikat peti mati batu tiba-tiba menjadi gila dan menyerang Lin Yu. Rantai itu berisi kekuatan dao besar, yang bukan masalah kecil. Dan Raja Dewa Mayat Hidup memanfaatkan kesempatan rantai itu untuk bertarung dengan Feng Hao, dan menyerang peti mati batu itu sekaligus. Bang! Bang! Terdengar suara keras dari peti mati batu. Adapun Feng Hao, dia menghancurkan rantainya satu per satu. Dia tidak punya pilihan selain melakukan itu. Rantai besi ini sepertinya ditujukan padanya, jika dia tidak menghancurkannya, rantai ini akan selalu menjeratnya. Tapi jika dia menghancurkan rantainya, jelas sekali, dia membantu Raja Dewa Mayat Hidup membuka segelnya. Mengaum! Raja Dewa Mayat Hidup menggunakan peti batu untuk mengurangi penindasan dan penguatan hukum rantai, dan dengan gila-gilaan mendesak kekuatan dao besar untuk menyerang peti batu tersebut. Dan saat dia meraung, seluruh peti batu itu langsung meledak dengan ledakan. Wow! Raja Dewa Mayat Hidup membuka segelnya. Tiba-tiba, awan gelap berkumpul di antara langit dan bumi, kilat menyambar dan guntur menderu, tanda lahirnya iblis. Dan Raja Dewa Mayat Hidup yang kurus juga keluar dari peti mati batu yang rusak. Namun seiring berjalannya waktu, daging di tubuhnya mulai pulih. Tubuhnya mulai menggembung. Penampilannya juga menjadi sangat mudah. 3.629 Setelah Raja Dewa Abadi keluar dari Sarkofagus, energi spiritual di sekitar Gunung Penakluk Iblis tampaknya terpengaruh. Keadaan menjadi sangat kacau. Dan energi spiritual yang kacau juga membuat para penggarap Gunung Penakluk Iblis merasa sangat buruk. Banyak di antara mereka yang menunjukkan tanda-tanda kesal. Kebanyakan dari mereka bergegas menuju Gunung Penakluk Iblis dengan gila-gilaan setelah Raja Dewa Abadi membuka segelnya. Sarkofagus itu meledak, dan setiap bagian dari Sarkofagus itu berisi teknik Dao Agung Kaisar King. Awalnya, ketika semua orang melihat fenomena astronomi di Demon Subduing Mountain, mereka mengira itu sedikit menakutkan dan ingin menunggu beberapa saat sebelum berangkat. Namun energi spiritual yang kacau itu paling mempengaruhi para kultifator tahap ke-6 ini, saat mereka berubah menjadi anak panah dan melesat ke arah kedalaman Gunung Penakluk Iblis. Ketika Feng Hao menemukan perubahan energi spiritual langit dan bumi, dia sedikit mengernyit. Untuk sesaat, dia hampir tidak bisa menahan keinginan untuk mengambil tindakan dan menekan Raja Dewa Abadi lagi. Dia merasa bahwa setelah energi spiritual langit dan bumi menjadi kacau, hal itu akan sedikit mempengaruhi kondisi pikiran seseorang. Tapi itu bukan masalah besar. Sama seperti cuaca buruk di bumi, hal ini dapat menyerburuk kondisi pikiran seseorang, dan cuaca yang menyegarkan dapat membuat seseorang merasa lebih baik. Namun di negeri kuno, energi spiritual langit dan bumilah yang menyebabkan kerusakan. Pada saat ini, para penggarap tahap ke-6 di luar Gunung Penakluk Iblis juga bergegas mendekat dengan mata merah. Mereka terlihat sangat gila, seperti orang yang telah kelaparan selama setengah bulan dan tiba-tiba melihat makanan segar dan berair. Ah, mereka semua ada di sini. Setelah tubuh Raja Dewa Abadi pulih ke kondisi kokohnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya, lalu menatap Feng Hao dan berkata, Nanti, aku akan mewarnai langit dengan darah, menggunakan darah mereka untuk memperingati tahun-tahun di mana aku telah meninggal. Feng Hao memandang kelompok pembudidaya dan mengerutkan kening. Jelas sekali bahwa energi spiritual langit dan bumi telah dikacaukan oleh Raja Dewa Abadi, dengan tujuan untuk menarik para pembudidaya tahap ke-6 ini ke. Sebenarnya, apa yang ingin dikatakan Lin Yu adalah tidak perlu melakukan ini. Sekalipun energi spiritual orang-orang ini tidak kacau dan tidak memengaruhi keadaan pikiran mereka, mereka tetap akan menyerbu dengan gila-gilaan. Kamu baru saja membuka segelnya dan ingin mewarnai langit dengan darah, apakah kamu tidak khawatir Kaisar King akan menekanmu lagi? Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Raja Dewa Mayat Hidup tidak menyerangnya, dan bahkan sepertinya dia ingin dia menonton pertunjukan itu, jadi dia juga tidak menyerang. Bagaimanapun, Feng Hao tidak pernah menindas anak-anak. Sudut bibir Raja Dewa Mayat Hidup melengkung, tanpa Sarkofagus Sembilan Naga, apalagi yang bisa dia gunakan untuk menyegelku. Feng Hao berkata, bagaimana jika, aku ingin menekanmu? Raja Dewa Abadi tertegun sejenak, baru kemudian dia ingat bahwa aura yang membantunya membuka segel adalah milik pemuda di depannya ini. Kamu tidak mempunyai permusuhan dengan Raja ini, jadi mengapa kamu menekan Raja ini? Selain itu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menekan Raja ini? Raja Dewa Mayat Hidup harus mengakui bahwa aura Feng Hao cukup kuat. Namun, dalam kesannya, dia tampak sedikit lebih lemah dari Azure Tir. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mengikuti kata-katanya, Raja Dewa Mayat Hidup menyerang para penggarap alam tahap ke-6 yang datang untuk mendapatkan kesempatan itu. Feng Hao memperlakukan dirinya sendiri sebagai pengamat dan tidak benar-benar mengambil tindakan untuk menekan Raja Dewa Mayat Hidup. Namun, dia tidak keberatan menyelamatkan kelompok penggarap alam tahap ke-6 ini. Pakar parubaya yang bergegas ke depan melihat cahaya neon redup di dasar sungai kecil di Demon's Subduing Mountain. Saat itu, matanya berbinar. Itu adalah pecahan Sarkofagus. Aku datang, Kaiser King, aku datang untuk melemparkan diriku ke dalam pelukanmu. Pakar parubaya itu begitu bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan dia buru-buru turun. Namun, ahli parubaya itu bahkan belum turun 10 meter ketika dia ditendang oleh seseorang di belakangnya. Tendangan itu mungkin memiliki kekuatan seribu kati, dan pada saat itu, pria parubaya itu ditendang ke dalam perut gunung. Mencari kematian. Pakar parubaya itu membersihkan tanah dan rumput di mulutnya, wajahnya memerah. Kemudian, dengan sebuah lompatan, dia melompat keluar dari lubang. Sama seperti Superman, dia bentrok dengan ahli yang menyergapnya. Tidak ada ledakan energi yang luar biasa, yang ada hanya suara tinju yang mengenai daging. Para ahli kuno ini telah menguasai hukum dao besar, hukum yang secara langsung memperkuat tubuh fisik mereka. Menempat tulang dan kidarah mereka, tubuh fisik mereka luar biasa kuat. Situasi yang sama seperti ahli parubaya terjadi di mana-mana di Demon Subduing Mountain, semua untuk memperjuangkan pecahan sarkofagus yang tersebar. Semakin banyak pecahan sarkofagus yang dikumpulkan, semakin lengkap teknik Dao Agung Kaisar King, sehingga tidak ada yang akan mengeluh karena memiliki lebih banyak pecahan sarkofagus. Sebaliknya, demi mendapatkan pecahan sarkofagus yang lebih baik, mereka tak keberatan menginjak-injak beberapa pesaing lagi hingga mati. Di langit di atas gunung penakluk iblis, sudah terjadi situasi muncrat darah. Beberapa penggarap alam tahap kelima ingin memancing di perairan yang bermasalah, dan dengan mudah mencuri pecahan sarkofagus. Siapa sangka sebelum mereka bisa mendekat, tubuh mereka akan langsung diledakan, dan darah mewarnai langit. Di kejauhan, ketika Raja Dewa Kematian, yang siap masuk dan membantai semua orang, melihat darah di langit, dia langsung mengerutkan kening. Jelas dialah yang ingin membunuh, mewarnai langit biru dengan darah, untuk membalas dendam pada Kaisar King. Bagaimana bisa orang-orang ini saling membunuh? Raja Dewa Kematian merasa bahwa dia tidak dapat menemukan alasan untuk bergerak. Akhirnya, Raja Dewa Kematian memikirkan sesuatu, dan berkata dengan suara rendah, kamu bahkan berani mengingini sarkofagusku, kamu mendekati kematian. Raja Dewa Kematian akhirnya menemukan alasan untuk bergerak. Itu benar. Sarkofagus itu adalah pelaku utama yang menyegelnya, tentu saja dia tidak bisa membiarkan orang lain merebutnya. Siapapun yang merebutnya, orang itu akan melawannya, dan akhir orang itu hanyalah kematian. Tetapi pada saat ini, para penggarap alam tahap ke-6 itu semua berada dalam hirup pikuk pembunuhan, menyambar dengan gila-gilaan. Tidak ada seorang pun yang peduli sama sekali tentang Raja Dewa Kematian. Sampai seorang lelaki tua perlahan-lahan bergegas dari belakang, dan diam-diam berjalan menuju belakang Raja Dewa Kematian. Seolah-olah dia sedang bergerak, menghalangi pandangannya. Ketika Feng Hao melihat ini, dia terkejut. Dia pernah melihat lelaki tua ini sebelumnya di pinggiran, seorang tuan muda yang memanggilnya Getua. Tentu saja, ini bukan hal utama yang menjadi perhatian Feng Hao. Poin utamanya adalah Getua sudah berada 7 hingga 8 meter di belakang Raja Dewa Kematian. Seolah-olah dia masih memilih siapa yang akan dibunuh terlebih dahulu. Feng Hao merasa hal itu tidak terbayangkan. Agar Getua bisa begitu dekat dengan Raja Dewa Kematian dan tidak ketahuan, hanya bisa dikatakan bahwa Getua memiliki kemampuan untuk menyembunyikan kehadirannya. Dan dia sangat kuat. Raja Dewa Kematian melihat praktisi kuat alam tingkat ke-6, membawa dua pecahan sarkofagus di punggungnya. Pada saat itu, matanya bersinar ketika dia berbicara dengan suara yang dalam, ada jalan menuju surga tetapi kamu tidak mau mengambilnya, tidak ada pintu ke neraka tetapi kamu bersikeras untuk menerobos masuk. Saat kata-kata Raja Dewa Kematian jatuh, dia bersiap untuk melakukan pembunuhan besar-besaran, tetapi pada saat ini, dia tanpa sadar merasa ada sesuatu yang salah, dan secara naluriah dia menoleh. Hanya satu contoh saja. Semua rambut di tubuhnya berdiri, dan matanya hampir meledak. Sol sepatu terlempar ke arah wajahnya. Lancang! Raja Dewa Kematian terkejut sekaligus marah, sama sekali tidak dapat memahami bahwa seseorang telah begitu dekat dengannya, dan dia sebenarnya tidak menyadarinya. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah praktisi kuat alam tahap ke-9. Tubuhnya bersandar ke belakang, seperti mainan roli-poli, menghindari tendangan mendadak ini. 3630. Siapa kamu? Raja Dewa Mayat hidup menghindari serangan getua saat dia diliputi rasa terkejut dan marah. Tidak ada seorang pun yang pernah membuatnya menderita kerugian sebesar itu. Kecuali Kaisar King. Dia tidak menyangka akan ada lelaki tua busuk lainnya, yang sungguh membuat marah. Sedangkan para penggarap alam tahap ke-6 yang melihat ini dari jauh semuanya secara tidak sadar berhenti bertarung saat mereka menatap dengan tercengang pada pemandangan ini. Apa yang terjadi sebelumnya? Di mana ini? Apakah Raja Dewa Mayat hidup lumpuh? Orang tua busuk itu, tidak peduli bagaimana orang memandangnya, dia tampak seperti orang biasa. Bagaimana dia hampir melukai Raja Dewa Mayat hidup? Daerah luar. Tuan muda yang sedang dijaga oleh sekelompok eksponen kuat itu begitu terkejut hingga rahangnya terjatuh ke tanah. Getua ini benar-benar saleh. Mata pemuda itu dipenuhi rasa tidak percaya. Getua ini sepertinya tidak sedang menyombongkan diri. Pria muda itu menoleh ke arah Pria Parubaya berjubah hijau dan bertanya, Paman Qin Feng, apakah menurutmu Raja Dewa Mayat hidup itu lumpuh? Pria Parubaya bernama Qin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Raja Dewa Mayat hidup lumpuh, bagaimana mungkin dia bisa dianugerahkan? Pemuda itu tertegun. Dia bodoh. Dia sebenarnya membuat kesalahan saat mencoba. Tapi ini tidak bisa disalahkan padanya. Karena Getua, orang yang dijemput di tengah jalan, terlalu mengejutkan. Zhao Zongtian, tahap ketujuh palsu ini, sangat menjijikan. Bukankah dia menindas orang lain? Pemuda itu kemudian melihat seorang Pria Parubaya membawa peti mati berukuran besar di punggungnya. Dia bahkan pergi untuk membunuh orang lain dan mengambil potongan kecil peti batu dari para penggarap alam tahap ke-6. Tuan Muda, apakah Anda membutuhkan kami untuk bergerak? Mata Qin Feng bersinar terang. Dia sangat ingin mencoba dan semburan aura sombong akan meledak. Pemuda itu melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya. Jangan cemas, paman Qin Feng. Bukankah lebih baik duduk di gunung dan menyaksikan hari mau berkelahi? Mari kita lihat. Getua kelihatannya lumayan. Jika dia belum mati, biarkan dia masuk istana nanti. Ya, Tuan Muda. Qin Feng menganggup dan auranya tiba-tiba ditarik kembali, mirip dengan praktisi alam tahap ke-5 atau ke-6. Tetapi, eksponen kuat yang telah keluar dari wilayah selatan mungkin akan kencing di celana ketika mendengar nama Qin Feng. Ini adalah jenderal kerajaan yang melindungi kerajaan Benua Tengah, seorang ahli di puncak alam tahap ke-8. Dia hanya selangkah lagi dari posisi Raja Ilahi. Namun, Goku dan yang lainnya yang berada tidak terlalu jauh dari pemuda itu merasakan aura menakutkan dari Qin Feng. Dia segera mengerutkan kening. Mereka memikirkan pepatah, belalang sembah mengintai jangkrik, tidak menyadari ada oriole di belakangnya. Jelas sekali, orang-orang ini adalah belalang sembah, siap menangkap jangkrik. Ada pun oriole. Selain Feng Hao, siapa lagi yang bisa melakukannya? Lihat. Feng Hao tiba-tiba bersin, bertanya-tanya siapa yang memikirkannya. Tapi dengan sangat cepat, dia tertarik oleh Raja Dewa Mayat Hidup dan Getua. Orang tua yang tampak agak ceroboh ini, baru saja bergerak untuk menghalangi garis pandang, dan kemudian secara diam-diam menyerang Raja Dewa Mayat Hidup, dilakukan dalam sekali jalan. Dalam hal ini, dia agak tertarik pada Getua. Feng Hao dapat melihat bahwa budidaya Getua sebenarnya tidak terlalu kuat, tetapi mungkin karena fisik atau bakatnya, Raja Dewa Mayat Hidup tidak dapat merasakan aura Getua. Bahkan Feng Hao harus meminjam kekuatan dunia untuk merasakannya. Getua ini sungguh luar biasa. Aku Geking Yun, tapi, semua orang suka memanggilku Raja Bayangan. Getua tersenyum pada Raja Dewa Kematian. Raja Bayangan, jadi itu kamu. Raja Dewa Abadi mencibir pada Getua, dan mencibir, King Di benda tua itu belum mati. Dia benar-benar mengirimu, untuk menyerangku secara diam-diam sampai mati. Getua menyentuh kepalanya dengan canggung, dan terkekeh, King Di sudah lama menyuruhku untuk pensiun, dan sekarang aku telah menghabiskan semua kristal roh yang diberikan King Di kepadaku. Aku ingin keluar dan menghasilkan uang. Itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan King Di. Raja Dewa Abadi menatap Getua dalam-dalam, tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan langsung bergegas menuju Getua. Kemanapun pukulan ini pergi, kekosongan itu bergetar dan beriak. Sudah bertahun-tahun, kultifasimu tidak berkurang. Aku tidak akan melawanmu secara langsung. Getua melihat serangan biasa dari Raja Dewa kematian hampir menyebabkan kehampaan runtuh, dan langsung terkejut. Jadi dia segera pergi, dan mendecahkan lidahnya, selamat tinggal. Astaga! Setelah Getua menyelesaikan kalimat ini, dia menghilang seperti kepulan asap. Kemana kamu pergi? Raja Dewa Abadi sangat marah, baru saja dia hampir berhasil diserang secara diam-diam oleh Getua, dan hatinya kebetulan seperti bola api. Selain itu, ketika dia disegel oleh King Di, itu juga karena kontribusi 12 pengikut King Di. Secara kebetulan, Raja Bayangan Geking Yun ini adalah salah satu dari 12 pengikut King Di. Raja Dewa Abadi tidak melihat King Di ketika dia membuka segelnya, tetapi melihat pengikut King Di, Raja Bayangan, datang ke pintunya. Bagaimana dia bisa melepaskannya? Saat itu, dia mengejar dan bertarung dengan sengit. Bagaimanapun, Geking Yun sudah tua, eksistensi dengan setengah kaki di dalam kubur, dan kekuatan tempurnya tidak lagi sekuat dan mendominasi seperti di masa lalu. Tentu saja, dia tidak berani melawan Raja Dewa Kematian secara langsung, dan hanya bisa melarikan diri ke pinggiran. Geking Yun tahu bahwa Tuan Muda yang diikutinya memiliki keberadaan yang sangat kuat di sisinya. Mungkin, tanggung jawab berat untuk menekan Raja Dewa Kematian akan berada di tangan orang itu. King Di, pengasinganmu benar-benar datang di saat yang buruk. Di pinggiran, Tuan Muda melihat Gek tua melarikan diri, dan sedikit bingung, dan memarahi, anjing tua ini benar-benar tidak dapat diandalkan, dia bisa lari jika dia tidak bisa menang, tapi apa artinya berlari ke anak muda ini? Menguasai. Tuan Muda, jika saya tidak salah dengar, Gek tua mungkin salah satu dari dua belas pengikut King Di, Raja Bayangan Geking Yun. Kata Qin Feng, menghadapi adegan Gek tua yang meminta mereka melarikan diri, dia tidak mengalami banyak gejolak emosi. Hanya sedikit kekecewaan. Keanggunan King Di luar biasa, dan dia adalah Kaisar Agung Umat Manusia nomor satu. Kedua belas pengikut di sampingnya semuanya berada di kerajaan. Yang berarti bahwa mereka adalah praktisi alam tahap ke-9. Tapi ketika Qin Feng melihat Raja Bayangan Geking Yun seperti anjing yang tenggelam, dia merasa kecewa. Ketika Tuan Muda mendengar kata-kata Qin Feng, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat dengan liar, dua belas pengikut King Di. Apa? Sado King begitu miskin. Dia benar-benar menurunkan dirinya demi kristal roh. Qin Feng berkata, Menurut beberapa berita yang saya tahu, setelah Raja Bayangan meninggalkan King Di, dia menjadi kecanduan judi batu. Dan kemudian dia bangkrut, bahkan budidayanya terbuang sia-sia. Tetapi bakat bawaannya masih ada. Alasan mengapa dia hampir berhasil dalam serangan diam-diamnya karena bakat bawaannya. Meskipun dia telah jatuh, tapi kita harus mengakui bahwa dia layak menyandang nama Raja Bayangan. Karena bakat bawaannya dapat menghindari deteksi, seperti bayangan, Geking Yun memiliki reputasi sebagai Raja Bayangan. Sayangnya, era ini bukan lagi era mereka. Melainkan era dinasti kekaisaran negara bagian pusat. Ayo kita bergerak nanti, lagi pula mereka adalah pengikut King Di. Aku mendengar kakek berkata bahwa King Di telah melakukan kebaikan untuk keluarga Jiang kita. Tuan Muda itu berbaring di kursi rotan, belum lagi betapa santainya dia. Tuan Muda, selamatkan aku. Ketika Getua melihat Kin Feng dan Tuan Muda, dia segera berteriak dan bergegas sekuat tenaga. Kemana kamu pergi? Terima kasih telah menonton!